Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yassin Limpo melepas ekspor komoditas kentang, granola, manggis, bawang, dan bunga melati di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Mentan juga menegaskan pemerintah saat ini mengejot produksi sektor pertanian termasuk memudahkan petani mendapatkan kredit usaha rakyat dengan bunga 6%. Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yassin Limpo memantau cara kerja dan higienitas komoditas unggulan yang akan diekspor ke luar negeri seperti manggis, kentang, petai, ubi manis, dan juga berbagai macam sayuran unggul di Banjaran, Kabupaten Bandung. Ekspor komoditas buah-buahan dan sayuran yang dihasilkan dari petani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat nantinya dikirim ke sejumlah negara seperti Singapura, Taiwan, Tiongkok, dan Thailand. Seperti ekspor kentang granola 20 ton ke Singapura, manggis 2,5 ton ke Thailand, dan bunga melati 2,5 ton ke Tiongkok. Dalam memenuhi permintaan sayuran ke luar negeri, pihaknya menyebut tidak hanya sebatas meningkatkan produksi, tapi juga meningkatkan kualitas. Melepas ekspor ke beberapa negara dengan berbagai komoditi-komoditi horticultura, komoditi-komoditi perkebunan, dan bikin berbagai komoditi tanah manpangan. Makna dari pelepasan ekspor di hari lubur ini mengatakan bahwa sebenarnya daerah kita terutama di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung ini, memiliki potensi yang sangat besar untuk tidak saja untuk konsumsi lokal atau kebutuhan dalam negeri, tetapi sudah berorientasi dunia untuk ekspor. Saya berharap bersama seluruh kekuatan yang ada di Jawa Barat, untuknya di Bandung, pemerintah daerah, Pak Bupati, bersama jajaran di sini, terus mendorong pengusaha-pengusaha di sini, dan bahkan anak-anak milenia kita untuk mengambil peranan dan memanfaatkan kesuburan tanah kepotensi lahan yang ada di sini untuk bisa berusaha di bidang pertanian yang lebih baik. Mentan mengklaim proses ekspor di Indonesia menjadi lebih meningkat sehingga pendapatan negara terus bertambah dan para petani menjadi lebih sejahtera. Peran pemerintah saat ini selain menggenjot produksi sektor pertanian, juga memudahkan petani mendapatkan modal.